Ya kalau kode-kodenya Mbak Rati ada ya, seperti pertemuan Pak Dasko dengan misalnya Cak Imin kemarin, kemudian Pak Jokowi sumberingah dengan Pak Surya Palo, gitu kan. Jadi seolah-olah sudah tuntas untuk ada kode sinyal alarm untuk bergabung ke koalisi Grand Winning Coalition, koalisi yang cukup gemuk dan besar ini. Karena memang apa yang disampaikan tadi oleh Bang Daniel, kalau nggak salah, bahwa memang kekuatan mayoritas di parlemen itu butuh karena kita sistem presidensial ala multipartai. Jadi memungkinkan harus membuat koalisi besar setelah presiden kalah, mereka menarik kemudian yang kalah untuk bergabung ke koalisi pemerintah. Supaya tidak dijegal, supaya programnya berjalan lancar dan mulus, supaya memang kebijakan-kebijakan tidak terkesan dihalangi. Nah tetapi memang musibah demokrasi adalah kalau misalnya nanti sampai anak STM yang demo, pengaman aktivis yang demo karena nggak ada partai yang kuat untuk oposisi, itu problemnya di situ, itu saja. Yang kedua adalah memang Mbak Rati, Bang Arief Adil, kita memang harus menghormati putusan MK ini, bahwa apa yang disampaikan presiden bahwa ini sudah selesai, sudah tuntas untuk bersatu tangan untuk membangun Indonesia, Indonesia maju, itu sepakat. Karena keputusan MK misalnya menolak eksepsi pemohonan secara keseluruhan, itu adalah memang kemenangan rakyat. Karena memang selisihnya tebal, saya lihat hampir 90 juta. Itu artinya, tetapi kemudian rekomendasi-rekomendasi soal tadi, PJ, kemudian nepotisme yang dianggap bukan nepotisme bagi MK, itu juga perlu diperhatikan. Tidak bisa juga sebanyak angin lalu, termasuk MK tidak menemukan korelasi antara Bansos dengan terkait pemenangan Prabowo Gibran. Ini juga perlu, saya berpikir untuk berpikir waras, common sense, apakah betul tidak seperti itu. Nah, ini yang menjadi penting, misalnya di kampung-kampung kita terasa bahwa mereka memilih bukan karena soal figur, tetapi karena mendapat bantuan kes, Bansos yang 600. Tapi itu sudah selesai. Jadi, ini kan tidak salah kita membangun bangsa untuk memberikan rekomendasi perbaikan untuk pemilu yang ke depan. Tidak boleh juga kita sensitif untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Bahwa ada masalah soal tadi, parsun politik yang sudah mulai dilindas, bahwa ada juga yang mengatakan meskinya secara empirik objektif, atau intersubjektif, bahwa presiden bersifat bersikap dan bersifat netral. Itu pun sulit untuk diwujudkan. Tetapi bagi MK, presiden tidak melakukan nepotisme, presiden sudah netral, itu intersubjektif. Tetapi secara empirik objektif, bagi saya, presiden sudah tidak bisa bersikap berharap untuk netral. Itu yang terjadi. Jadi, tekanan juga terasa, menurut saya, tekanan di MK itu tidak ngeri-ngeri sedap, bukan main dan tidak main-main juga. Perubahan sikap dari Keto MK, seperti yang terjadi misalnya yang sebelumnya menolak nepotisme, kemudian mereka mengatakan bahwa itu bukan nepotismenya, yang disampaikan oleh Bang Nara tadi, perubahan sikap dari Keto MK, apa yang terjadi. Nah, itu tadi. Prof. Saldi sudah memberikan kode, jangan jadikan MK sebagai keranjang sampah. Artinya apa? DPR yang harusnya bertanggung jawab untuk proses pemilu, untuk menggunakan hak angket pun yang menempel, seperti yang angket yang menempel pada DPR. Itu pun tidak berhasil. Nah, jangan kemudian ini dilempar ke MK, DPR saja tidak berhasil untuk melakukan hak yang harus dimiliki oleh DPR. Nah, itu kode keras dari Prof. Saldi sebetulnya. Jadi, sebenarnya kita hari ini, ada tiga hakim yang melakukan, apa istilahnya, decenter opinion, itu menurut saya adalah tiga hakim yang berani melawan kekuasaan. Dalam konteks ini melawan Pak Jokowi sebetulnya. Tetapi, hasil akhirnya kan itu yang dilihat. Bukan hanya soal decenter opinion tiga hakim ini. Tapi hasil akhirnya adalah menolak, ya kan, esepsi pemohon secara keseluruhan. Jadi, kita selesai. Jadi, ini artinya, tapi kenapa kita nggak mau untuk menerima perbaikan, jangan sensitif lah, gitu. Ini kan persoalan tadi yang saya katakan tadi, harusnya diperbaiki ke depannya, supaya ini tidak terjadi, gitu. Hal-hal yang seperti ini, jangan dianggap sebagai angin lalu, karena kita ingin demokrasi, kita baik ke depannya. Kira-kira gitu, Mbak Rati, Bang Ariefadil, kita berharap memang ada hal yang ke depannya, kalau hasil ini saya nggak kaget, karena memang saya mau-mengatakan, nggak akan ada daya kejut. Tapi ada daya kejutnya cuma sedikit aja. Ada tiga hakim decenter opinion itu. Itu yang misalnya menurut saya, itu hanya daya kejut di situ. Karena dari pemilu-pemilu, setiap namanya, istilahnya, apa namanya, decenter opinion ini nggak terjadi, gitu. Setiap putusan-putusan ini nggak pernah terjadi, dalam amar putusan MK, sekitar pilpres sebelumnya nggak pernah. Jadi semuanya nggak ada yang decenter opinion. Nah, ini ada tiga hakim yang melakukan istilahnya decenter opinion itu, gitu. Jadi tiga hakim yang berani melawan kekuasaan, menurut saya. Oke, baik. Ini kita baru mendapat kabar, bahwa politisi senior PDI Perjuangan, Andrea Sugoparera, akhirnya sudah bisa bergabung. Bergabung bersama kami, ya. Terima kasih. Sambil menunggu sambungan dengan Bang Andreas, apakah sudah tersambung saat ini? Dengan Bang Andreas Sugoparera? Oke, saya ingin ke Bang Pangi lagi menambahkan. Kalau kita simak secara utuh, pidato Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar, ya. Mengucapkan selamat, lalu juga menjunjung sosok Prabowo sebagai seorang patriot. Tapi ada catatan tebal di bagian akhir, bahwa izinkan dan hormatilah, begitu ya, kami yang akan mungkin berada sebagai, apa, pihak-pihak yang akan memberikan masukan-masukan, baik itu kritik maupun lain sebagainya, kepada pemerintah nantinya. Bang Pangi melihatnya, apakah ini akan cukup menjadi hal yang beban, begitu ya, bagi pemerintahan selanjutnya? Ya, sebenarnya kalau apa yang disampaikan Pak Anies kan hanya mengucapkan selamat terhadap hasil keputusan ini, karena memang semua rekomendasi perbaikan tetap menjadi catatan penting beliau, kan. Tetapi kemudian Pak Anies kan tidak punya partai juga, jadi ini juga problem, apa yang disampaikan Pak Anies adalah mencari jalan tengah, karena memang bebannya Pak Anies dengan Pak Prabowo kan masih ada, bagaimanapun Pak Anies tidak bisa merupakan semua kebaikan Pak Prabowo, kan. Artinya bahasa itu menurut saya bahasa yang cukup kompromi saja, gitu. Jadi, kalau kemudian izinkan kami untuk berbeda sikap, pandangan terkait dengan pemerintahan ke depan, itu kan artinya apa yang disampaikan Pak Anies kan akan konsisten menjadi penyambung lidah rakyat, aspirasi rakyat, atau akan menjadi orang yang berbeda dengan pemerintah. Tetapi, kita lihat saja apakah betul Pak Anies akan seperti itu. Karena memang, ini kan keinginan Pak Anies tetap ingin mengemastikan, jangan sampai ini pemerintahan kita tidak ada vitamin, gitu, tidak ada kritik, gitu, tidak ada lagi apa yang berbeda dengan pemerintah. Karena itu yang akan merusak kualitas indeks demokrasi kita. Hanya konteks itu sih menurut saya. Makanya, rekomendasi perbaikan itu, mestinya di MK ini kan dipamerkan kemarin rekomendasi perbaikan untuk hal-hal itu tidak terjadi kembali. Padahal di hak angket, justru perbaikan itu akan lebih baik diapungkan masalahnya, tetapi hak angket kan gagal. Jadi, MK terbatas, iya. Karena saksinya juga terbatas, kemudian semuanya tidak mampu mengampukan masalah. Bahkan isu-isu nepotisme dianggap tidak masalah. Bansos juga tidak melanggar. Termasuk banyak isu-isu PJ dan seterusnya, tidak menjadi masalah penting. Baik.